Aldila Jelita sambut baik keinginan rujuk dari Indra Bekti Beberapa waktu lalu, Indra Bekti sempat mengungkapkan keinginannya untuk rujuk dengan Aldila Jelita Keinginan presenter berusia 45 tahun itu ternyata mendapatkan respons yang baik dari sang mantan istri Dua-duanya mau berubah, mau saling usaha Itu yang saat ini kami jalani, kata Aldila Jelita saat ditemui di Studio Trans TV, Tendean, Jakarta Selatan Meskipun sudah berpisah, baik Indra Bekti dan Aldila Jelita masih sama-sama menjalani komunikasi dengan baik Komunikasi kan juga gak pernah putus, demi anak-anak juga Dua-duanya effort lah, tutur Aldila Jelita Terlebih, Indra Bekti dan Aldila Jelita juga sama-sama belum membuka hati lagi untuk menerima pasangan baru di kehidupan masing-masing Masa tiba-tiba langsung ada lagi Ya gak juga lah Alhamdulillah sampai detik ini kalau boleh jujur memang dua-duanya belum ada, terang Aldila Jelita Meskipun begitu, Aldila Jelita belum mau berbicara banyak soal kemungkinan rujuk dengan Indra Bekti meskipun tak membantah soal keinginan dari mantan suaminya itu Aldila Jelita hanya berharap yang terbaik untuk kelanjutan hubungannya dengan Indra Bekti kelam Namanya ceraikan pasti ada kenapa terjadinya Ya berharapnya kami berdua bisa sama-sama berubah, ungkasnya Sebelumnya, Indra Bekti mengungkapkan keinginannya untuk rujuk dalam sebuah sesi wawancara bersama rekan-rekan media Dia mengaku belum dapat berpindah ke lain hati dan tak bisa melupakan begitu saja pernikahan selama 12 tahun yang dijalaninya bersama Aldila Jelita Ya siapa yang gak pengen, buat rujuk Kami kan sudah 12 tahun bersama, gak pengen ini terjadi juga, ujar Indra Bekti